ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَى شَرِعَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعَهَا وَلَا تَتَّبِعَ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ Baik ini ada pertanyaan dari Sahlan di Osaka, Jepang Ya kebetulan di halaman saya Itu pertanyaan yang pertama ya Jadi para pendengar di Indonesia Jangan ada yang komplain Kalau pertanyaan dari luar negeri didahulukan Dan kemarin juga ada pertanyaan-pertanyaan dari luar negeri Cuma saya tidak baca karena belum sampai ke situ saya membacanya Baik disini ada dua pertanyaan Apakah kami yang berdomisili di Jepang Mesti mengikuti arahan pemerintah Republik Indonesia Untuk stay at home Sedangkan pemerintah Jepang di tempat saya berdomisili Tidak mewajibkan hal tersebut dalam hal beribadah di masjid Apalagi keinginan saya untuk melakukan etikaf di masjid Itu terkait dengan kondisi ya di sebuah tempat Jadi anjuran untuk beribadah di rumah itu Itu karena sebuah alasan Alasannya adalah tersebarnya wabah Dan penyebaran wabah ini bisa menjadi ancaman bagi dia Dan bisa menjadi ancaman bagi orang lain Kalau itu terjadi di Indonesia atau di Jepang Maka itulah dasarnya Kenapa seorang itu diberi udar untuk sholat di rumahnya Kalau dia misalnya berada di suatu tempat Yang memang posisi pemerintahnya Menjamin setidaknya lagi penyebaran Atau yang semisal dengan itu Maka dia boleh saja seperti kehidupan normal biasa Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberi taufiq kepada semuanya